Cristiano Ronaldo Ronaldo akhirnya kembali dimainkan oleh Rick Ten Hag Namun sayang dalam laga melawan Omonia dirinya gagal mencetak gol Padahal pemain asal Portugal itu memiliki banyak peluang untuk mencetakkan namanya di papan skor Meski tidak mencetak gol namun peran dari Ronaldo tidak boleh diabaikan Karena dirinya terlibat dalam dua gol yang dicetak oleh pemain Manchester United Salah satunya adalah gol pertama yang dicetak oleh Marcus Rashford Dimana saat itu Ronaldo menunjukkan kecerdikannya untuk mengelabui para pemain Omonia Dan untuk itu lihatlah cara cerdik Ronaldo saat berhasil menipu para pemain Omonia Ya usai menjadi pemain cadangan saat melawan Manchester City Ronaldo akhirnya kembali diturunkan oleh Rick Ten Hag sejak menit pertama Dimana dirinya ditemani oleh Jadon Sancho dan Anthony Namun sayang pada babak pertama peran ketiganya tidak terlalu maksimal Contohnya yang diperlihatkan oleh Jadon Sancho Sehingga membuat lini serang setan merah tidak segarang seperti biasanya Malah tim perai 3 UCL itu justru kebobolan terlebih dahulu Melalui serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Omonia Sehingga pada babak pertama Manchester United tertinggal atas tuan rumah Pada babak kedua perubahan langsung dilakukan oleh Eric Ten Hag Dimana dirinya memutuskan untuk memasukkan Rashford dan meluarkan Jadon Sancho Yang tampil mengecewakan Hasilnya Rashford langsung memberikan warna bagi lini depan Manchester United Tak hanya itu, kerjasamanya dengan Ronaldo juga terlihat klub Bagaikan duet yang telah lama dipasangkan Contohnya yang terjadi pada gobalasan yang dicetak oleh Rashford Saat itu pemain asal Inggris tersebut sempat dikepung oleh 3 pemain Omonia Agar tidak bisa melepaskan tembakan ke arah gawang Tapi konsentrasi ketiga pemain Omonia langsung buyar Tatkala Ronaldo menunjukkan cara cerdiknya dengan berlari mencari ruang Sehingga kondisi itu membuat ketiga pemain Omonia langsung fokus menjaga Ronaldo Namun itu hanyalah sebuah trik belaka yang dilakukan oleh Ronaldo Sehingga kondisi itu membuat Rashford terluasa Melepaskan tembakan ke arah gawang Beruntungnya tendangan dari Rashford itu akhirnya berbuah menjadi gol Tak hanya gol pertama, Ronaldo juga berperan dalam gol ketiga yang dicetak oleh Manchester United Dan lagi-lagi Ronaldo melakukan kerjasama dengan Marcus Rashford Saat itu melalui sebuah serangan balik cepat Ronaldo dengan cerdik langsung mengirimkan umpan mendatar kepada Rashford Pemain berusia 24 tahun itu pun dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang Karena sebelumnya sang keeper terlalu fokus pada pergerakan Ronaldo Di sisi lain dalam laga itu selain mencatatkan satu asis Ronaldo juga mampu mencatatkan tujuh tembakan Pemain asal Portugal itu juga berhasil membuat tiga kali kipas Dan dua kali menciptakan peluang berbahaya Sehingga jika melihat statistik yang dibukukan oleh Ronaldo Sebenarnya permainannya sudah sangat baik Namun dirinya masih apes saat usaha kerasnya belum membuahkan hasil Berupa gol ke gawang Omonia Melihat apa yang ditampilkan oleh Ronaldo membuat Ten Hag akhirnya memujinya Pelatih asal Belanda itu menganggap jika CR7 adalah pemain penting Dalam kemenangan yang diraih oleh timnya Saya pikir dua penyelamatan bagus dari keeper Dia memiliki beberapa peluang Dia juga menciptakan beberapa peluang Dia berada dalam pergerakan yang bagus Dan berlari untuk gol pertama dengan Marcus Rashford Jadi dia memiliki dampak dalam pertandingan ini Kata Ten Hag pada Express Ya, semoga berkat performa apik Ronaldo di pertandingan melawan Omonia Bisa membuat Ten Hag berpikir kembali Untuk tidak lagi mencadangkan Ronaldo Karena meski tidak mencetak gol Ronaldo masih bisa memberikan peran lain Seperti yang terjadi pada gol pertama Marcus Rashford Dan yang seharusnya dilakukan oleh Ten Hag adalah mencadangkan pemain yang terus tampil mengecewakan Seperti Jaden Sancho dan Bruno Fernandes Karena kedua pemain itu sampai saat ini terus dipercaya Ten Hag untuk bermain Tapi sayang mereka sama sekali tidak memberikan efek apapun di lapangan Jadi itulah saat Ronaldo kembali menunjukkan tipu dayanya saat pertandingan melawan Omonia malam tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!